Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok keempat Saya Muhammad Zakir Ayu Mubarak Saya Reseski Cahaya Ramadhani Saya Muhammad Takwarsaki Saya Samsul Bahri Saya Frank Brunal Saya Muhammad Harun Al-Nasih Kali ini kami akan menceritakan tentang kisah perjuangan keajar di antara Selamat menyaksikan Sejarah Hardiknas Hari Pendidikan Nasional ditetapkan jatuh pada tanggal 2 Mei Tanggal tersebut dimana merupakan tanggal lahir dari Ki Hajar Dewantara Beliau adalah pahlawan yang berjasa besar dalam dunia pendidikan di Indonesia Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta Tepatnya tanggal 2 Mei 1889 Atas jasa-jasanya dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia Beliau dianugerahi Bapak Pendidikan Nasional pada tahun 1959 Mengenal sosok Ki Hajar Dewantara Sejarah Hardiknas diawali oleh perjuangan Ki Hajar Dewantara Dimana beliau dianggap sebagai pahlawan yang sangat berjasa bagi kemajuan dunia pendidikan Indonesia Beliau mendirikan perguruan taman siswa yang merupakan sebuah tempat yang memberikan kesempatan bagi penduduk pribumi biasa Untuk dapat menikmati pendidikan yang sama dengan orang-orang dari kasta yang lebih tinggi Sebab pada jaman penjajahan Belanda Pendidikan merupakan hal yang sangat langka dan hanya orang-orang terpandang Serta orang-orang asli Belanda sendiri yang diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan Namun pada akhirnya beliau mendapatkan bantuan dari The West Decker Dan Cipto Mangun Kusumo Yang meminta agar beliau dipindahkan ke Belanda Dan ketika beliau telah kembali ke tanah air Beliau mendirikan perguruan nasional taman siswa Pada tanggal 3 Juli 1922 Dimana lembaga tersebut menjadi tolak ukur dari awal konsep pendidikan nasional Indonesia Mboyan terkenal Ki Hajar Dewantara Untuk mengerti sejarah hardiknas dan makna hari pendidikan nasional lebih jauh Ada semboyan terkenal milik beliau yang hingga kini masih digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia Semboyan tersebut adalah Yang artinya dari depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik Dari tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide Dari belakang seorang pendidik harus memberi arahan Jejak dan pencapaian Ki Hajar Dewantara Pendidikan pertama yang beliau terima adalah sekolah dasar ELS Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar Beliau melanjutkan pendidikan ke Stofia Atau yang umum disebut juga sebagai sekolah dasar dokter Bumi Putra yang merupakan sekolah milik Belanda Sayangnya beliau terlanjur jatuh sakit sehingga tidak sempat untuk menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut Hingga akhirnya beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan pada saat Kabinet Pertama Republik Indonesia terbentuk Beliau juga sempat mendapatkan gelar dokter kormatan yaitu dokter honoris kaus Dokter H.C. yang diberikan oleh UGM atau Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1957 Ki Hajar Dewantara meninggal pada usia 70 tahun Makna Hari Pendidikan Nasional Untuk membantu para pelajar lebih memahami makna Hari Pendidikan Nasional Biasanya sekolah-sekolah atau institusi pendidikan mengadakan upacara untuk mengenang para pahlawan Yang berjuang bagi kemajuan dunia pendidikan Indonesia Dengan begitu, para pelajar diharapkan dapat mengingat perjuangan para pahlawan pendidikan Dan lebih menghargai serta memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada saat ini Untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya Walaupun Indonesia kini sudah merdeka Akan tetapi, bidang pendidikan nasional masih memiliki banyak celah yang dapat dimenahi Dengan mengetahui sejarah Hardiknas Diharapkan masyarakat dapat lebih memahami makna Hari Pendidikan Nasional itu sendiri Sehingga dunia pendidikan di tanah air ini akan semakin maju dan berkualitas Terima kasih telah menonton! Itulah tadi audio visual dari kami Lebih kurangnya mohon dimaafkan Babilah hitam tinggal ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati